Milikilah ketetapan di hatimu untuk mencintai Tuhan, untuk setia ikut Tuhan, untuk menghidupi kehendak Tuhan. Kaheni tuh buat ketetapan, aku bikin ketetapan untuk menghidupi kehendak Tuhan. Sehingga ketika ditawadin gaji besar, fasilitas ini dan itu, Kaheni berkata, tidak. Mana ada sih orang yang gak butuh uang? Tapi saat itu Kaheni percaya, bukan itu kehendak Tuhan buat Kaheni. Kaheni berkata, tidak, karena berketetapan untuk taat sama kehendak Tuhan. Tangan pengharapan sebuah yayasan yang dilahirkan Tuhan lewat rahim Kaheni, yang hari ini menolong. Dalam 16 tahun mungkin 10 ribu anak-anak sudah tertolong lewat pemberian makanan bergisi dan pendidikan. Saat ini tangan pengharapan ada di 85 titik menolong 6.100 anak-anak di pelosok Indonesia. Dimulai dari ketetapan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Kalau kalian mau bangkit dari keterpurukan, kalian tidak mau lagi jatuh bangun dalam dosa, Dengar ini, kalian harus punya ketetapan hati. Mari belajar dari Daniel yang berani berkata, mereka ia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Bicara soal kenikmatan dunia, godaan-godaan dunia. Dosa itu selalu kelihatan nikmat, makanya dikatakan air curian manis rasanya. Tapi dengar ujungnya menuju maut. Tuhan tidak mau kita binasa, Tuhan mau kita diselamatkan. Mari hargai kasih karunianya. Sadarlah betapa Tuhan mencintai kita. Dan jangan sakiti hatinya. Ini mau akhiri dengan ini. Mari buat ketetapan hari ini. Kepada siapa kamu mau beribadah? Kepada Allah atau kepada dunia? Mau ikut Tuhan atau ikut setan? Mau berkarya bagi dunia atau kerajaan sorga? Tuhan atau mamon? Joshua 24 E 15 berkata, Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Matius 6 E 24 Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang. Dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang. Dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Yesus bilang kita gak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Kita harus pilih. Mau jadi hamba Tuhan atau hamba uang? Mari anak muda, tetapkan hatimu. Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Mari taat sama firman Tuhan. Meskipun tidak enak buat dagingmu. Mari cintai Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah. Favor of God, kemurahan Tuhan. Kasih karunianya, penyertaannya yang hebat. Akan senantiasa menyertai hidupmu. Dan kasih karunianya akan memampukan engkau. Impact Community Indonesia telah mengadakan tiga kali ibadah setiap hari minggu. Pukul sembilan waktu Indonesia Barat, pukul sebelas waktu Indonesia Barat, dan pukul tiga belas waktu Indonesia Barat. Di Moy, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Belajar P3. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.